Terima kasih telah menonton Sekh Wali Lanang menatap Nyi Gede Pinatih lekat-lekat Dan baru saya tahu bahwa Nyi Gede Pinatih menjabat Syah Bandar di sini Sekh Wali Lanang tersenyum Nyi Gede Pinatih masih terdiam Dan juga Sekh Wali Lanang melanjutkan Baru saya ketahui pula Bahwa Nyi Gede Pinatih adalah seorang muslimah Nyi Gede Pinatih masih tetap diam Saya bergehendak pulang ke Pasai Sebelum bertolak pulang Saya sengaja mengunjungi Nyi Gede Sekalian hendak berziarah ke makam kakek saya Sekh Maulana Malik Ibrahim ditandes ini Kanjeng hendak meninggalkan Jawa Tanya Nyi Gede Pinatih tiba-tiba Sekh Wali Lanang mengangguk pelan Sekalian pula enggak membawa serta dia Maksudnya putra kanjeng Ujar Nyi Gede Pinatih Gugup Sekh Wali Lanang tersenyum Sembari mengangguk kembali Nyi Gede Pinatih Nyi Gede Pinatih tampak resah Jelas oleh Syekh Wali Lanang Kanjeng Ucap Nyi Gede Pinatih Setelah mengambil nafas dalam Kalau boleh saya mohon Biarkanlah dia ada begini dalam asuhan saya Terdengar bergetar suara itu Syekh Wali Lanang diam Nyi Gede Pinatih bertambah resah Syekh Wali Lanang Lantas berkata Nyi Saya adalah putra Syekh Ibrahim Al-Akbar Salah seorang bangsawan kesultanan Pasai Sedangkan Syekh Ibrahim Al-Akbar Adalah putra dari Syekh Jamaluddin Syekh Jalal Syekh Maulana Malik Ibrahim Adalah adik kandung dari Syekh Jamaluddin Syekh Jalal Jadi Beliau bisa saya sebut kakek juga Anak yang Nyi Gede Pinatih asuh Masih mempunyai darah kesultanan Pasai Jadi sudah sepantasnya Saya membawanya pulang ke Tanah Pasai Nyi Gede Pinatih termangu mendengarnya Semakin berat hati Nyi Gede Pinatih melepas anak angkatnya Kanjeng hendak membawa serta putra kanjeng hari ini juga Begitukah Tanya Nyi Gede Pinatih Gamang Kembali Syekh Wali Lanang terdiam Tak segera menjawab Ada gurat ketaktegaan Melihat perubahan sikap wanita itu Hidangan sudah tersedia Ucapnya lirik Namun cukup didengar oleh semua yang hadir Nyi Gede Pinatih menganggu Kemudian menatap para tamunya Kanjeng besertaki sanak berdua sekalian Mari silahkan masuk ke ruang gojana Kami sudah menyediakan hidangan ala kadarnya bagi kanjeng Silahkan bersantap dahulu Nanti kita lanjutkan pembicaraan kita Mari Syekh Wali Lanang sebenarnya enggan memutus pembicaraan Namun Nyi Gede Pinatih sudah keburu bangkit dari duduknya Dan dengan sopan mempersilahkan para tamunya Agar mengikutinya Syekh Wali Lanang beserta dua pengikutnya Mau tak mau harus beranjak dari tempat duduk Dan bergerak mengikutinya Di ruang gojana Oleh pangeran Arya Pinatih Dan Nyi Gede Pinatih sendiri Syekh Wali Lanang dan dua pengikutnya Dipersilahkan menikmati hidangan Yang terdiri dari masakan pesisir pantai Olahan masakannya benar-benar sedap dan mengundang selera Setelah mempersilahkan Nyi Gede Pinatih berpesan Kanjeng Silahkan menikmati hidangan yang tersedia Hidangan ala kadarnya dari pesisiran Saya akan menunggu di ruang dalam Hingga Kanjeng selesai bersantap Silahkan Nyi Gede Pinatih dan adiknya Pangeran Arya Pinatih Lalu pamit undur diri Syekh Wali Lanang dan dua pengikutnya Lalu menikmati hidangan yang tersedia Dilayani oleh pelayan-pelayan Dua orang centeng Tampak menjaga tak jauh dari tempat mereka bersantap Seusai menyantap hidangan Tampak salah seorang centeng mendekat dan berkata Tuan Jika sudah selesai makan Mari saya antarkan ke ruang dalam Syekh Wali Lanang menganggu Lantas bangkit mengikuti centeng itu Di ruang dalam Nyi Gede Pinatih Pangeran Arya Pinatih Dan Abu Hurairoh Sudah duduk menunggu Ruangan khusus itu terlihat indah Khas Jawa Dengan berbagai ukiran menghiasi sudut-sudut bangunan Di sana Di atas pangkuan Nyi Gede Pinatih Seorang anak laki-laki Berusia tiga tahunan Tengah dipangku Tengah dipangku Anak itu diam Menatap kedatangan para tamu yang diantarkan oleh centeng Nyi Gede Pinatih Mari Keluar dari bibir anak itu Matanya jernih Berbinar-binar Menatap Syekh Wali Lanang Lelaki itu tak kuasa menahan haru Biakah Bisik Syekh Wali Lanang Sedikit tercekat Nyi Gede Pinatih Mengangguk Sembari tersenyum Benar kan Namanya Syekh Wali Lanang Kembali melontarkan tanya Nyi Gede Pinatih Tak segera menjawab Dia kini malah menatap Anak yang ada di pangkuannya Karena dia saya temukan Dari samudera luas Maka saya beri dia nama Jaka Samudera Syekh Wali Lanang tersenyum Dan saya juga memberikan Nama lain kepadanya Yaitu Radem Paku Bagaimanapun Dia berhak menyandang Gelar Radem Karena diasuh oleh Janda seorang Bangsawan Majapahit Disamping Memang sudah sepantasnya Dia mendapat gelar Radem Karena dia berdarah Bangsawan Belantangan Syekh Wali Lanang Mengangguk Ainul yakin Telah yakin Karena melihat Dengan mata sendiri Desis Syekh Wali Lanang Dadanya Gede Pinatih Sedikit berdebar mendengar Kata-kata Syekh Wali Lanang Pangeran Arya Pinatih Menghela nafas Anak itu kemudian Meronta dan ingin turun Nyigede Pinatih Lantas menurunkannya Dan langsung disambut oleh Seorang pelayan wanita Gini Anak itu bermain Dengan pengasuhnya Lalu bagaimana Kanjeng Kanjeng hendak Membawanya hari ini juga Tanyanya Gede Pinatih Lirih Syekh Wali Lanang Menghela nafas sejenak Tampak dia berpikir keras Beberapa saat Beberapa saat kemudian Dia berkata kembali Saya berubah pikiran Nyigede Pinatih Sedikit tersentak Mendengar ucapan tamunya Maksud Kanjeng Syekh Wali Lanang Menatap Nyigede Pinatih Lekat-lekat Yang ditatap Tergetar hatinya Nih Melihat perkembangan Islam di Jawa Sepertinya dia Kelak lebih Diperlukan disini Daripada di Pasai Jika Nyi berjanji Mendidik dia Agar berguna Bagi saudara-saudara Seiman kita Sekali lagi Jika Nyi Mau berjanji Untuk itu Maka saya akan Menyerahkannya Kepada Nyi Gede ini juga Dadanya Gede Pinatih Tergetar Perasaan Haru Menguasai dirinya Kanjeng Saya berjanji Ucarnya Lirih Syekh Wali Lanang Tersenyum Dan berkata Nyi Saya titipkan Dia kepada Nyi Itu keputusan saya Setelah melihat Keadaan dia disini Saya percaya Di bawah asuhan Nyi Dia akan tumbuh Menjadi orang yang Berguna kelak Di kemudian hari Untuk pulau Jawa ini Dan kepada Adik Nyi Pangeran Arya Pinatih Saya titipkan juga Putra saya Kepada Andika Agar senantiasa Dijaga Dan dimomong Hingga kelak Dia dewasa Pangeran Arya Pinatih Menjawab pelan Saya berjanji Kanjeng Kanjeng Syekh Syekh Wali Lanang Lantas menoleh Kepada Abu Hurairoh Dan berkata Disana Abu Hurairoh Yang dipanggil Memberikan sembah hormat Saya ucapkan terima kasih Karena telah bersedia Menerima anak saya Dari ayah anda Adipati Belambangan Ikutlah menjaga dia disini Tinggih Kanjeng Akan saya jadikan Jimat mulia Pesan Kanjeng itu Abu Hurairoh Menjawab Syekh Wali Lanang Kemudian memperhatikan Anak yang tengah sibuk Bermain Dengan pelayan wanita Dia mendadak Beranjak dari duduknya Dia bergerak Mendekati anak Yang sibuk Bermain itu Yang didekati Tampak tidak takut Malahan berdiri Menatap dengan mata polosnya Syekh Wali Lanang Berjongkok Kemudian merengkuh Tubuh kecil itu Kedalam pelukannya Jadilah anak yang berguna Anakku Terus tuku menyertai Bisiknya lembut Di telinga kecilnya Anak itu Diam dalam kepolosannya Dan dia membiarkan Syekh Wali Lanang Mencium keningnya Lelaki itu bangkit Dengan menghela nafas Kemudian bergerak Ketempat duduknya semula Begitu duduk Barulah dia berlanjut Dengan kata-katanya Nih Sudah saatnya saya mohon pamit Saya hendak meneruskan perjalanan Untuk berdakwah keliling Sembari menunggu angin baik Yang akan membawa saya ke pasai Syekh Wali Lanang Mengeluarkan sebuah bungkusan Dari balik bajunya Bungkus yang menutup Benda itu disingkap sedikit Begitu sudah berhasil Dikeluarkan Dari balik pinggangnya Yang semula tertutup baju Lantakan logam terlihat Menyembul Begitu bungkusan itu Disingkap sedikit Nyigede Pinateh Menatap lekat-lekat Benda yang dipegang Syekh Wali Lanang Lantakan logam Beserta bungkusnya Segera diulurkan Kepada Nyigede Pinateh Ragu Nyigede Pinateh Untuk menerimanya Tapi kemudian Segera diraihnya benda itu Berikan logam itu Kepada putra saya kelak Logam itu adalah Logam istimewa Kelak Suruh dia menempanya Menjadi senjata Dan pesan saya lagi Suruh dia menjadikan Senjata tersebut Sebagai pusaka baginya Nyigede Pinateh Menggenggam erat bungkusan itu Seh Wali Lanang Bangkit dari juduknya Saya mohon panik Nyigede Pinateh Nyigede Pinateh Rawat baik-baik putra saya Didiklah dia menjadi Muslim sejati Nyigede Pinateh Dan Pangeran Arya Pinateh Mengangguk mantap Dan yakin Senyum mengembang Di bibir mereka Pesan kanjeng sejati Dan akan saya emban Sebagai ajimat mulia Saya ikat di atas puncak kepala Agar menambah Keberkahan bagi saya Ucap Nyigede Pinateh Seh Wali Lanang Seh Wali Lanang Sembari menunggu angin barat Yang akan membawanya ke Pasai Seh Wali Lanang Seh Wali Lanang Atau Seh Maulana Ishak Adalah putra dari Seh Ibrahim Al-Akbar Yang lahir dari perkawinannya Dengan seorang putri Kesultanan Pasai Dia lahir pada tahun 1393 Masehi Di lingkungan keluarga Kesultanan Samudera Pasai Saat kesultanan itu Tengah kunduk Di bawah kekuasaan Majapahit Kesultanan Samudera Pasai Kala itu diperintah oleh Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir 1383 Hingga 1405 Masehi Seh Ibrahim Al-Akbar Adalah putra dari Seh Jamaluddin Shah Jalal Seorang pendatang Dari Kesultanan Belhi India Seh Jamaluddin Shah Jalal Datang ke Samudera Pasai Atas perintah ayahnya Syed Shah Ahmad Yang menjabat gubernur Di Kesultanan Belhi Saat diperintah oleh Sultan Muhammad Takhluk 1325 Hingga 1351 Masehi Sah Jamaluddin Shah Jalal Lahir sekitar tahun 1333 Di India Dia datang menginjakkan kaki Ke Kesultanan Pasai Pada tahun 1360 Masehi Pada waktu itu Pasai diperintah oleh Sultan Ahmad Malik Az-Zahir 1346 Hingga 1383 Masehi Saat itu Baru sepuluh tahunan Pasai tunduk kepada Majapahit Pasai berhasil Ditundukkan oleh Armada Laut Majapahit Di bawah Pimpinan Mahapati Amangkubumi Gajah Mada Sendiri Pada tahun 1350 Masehi Seh Jamaluddin Shah Jalal Diterima baik Di Kesultanan Pasai Yang telah menjadi Wilayah Kekuasaan Majapahit Kala itu Di sana Ulama dari Belhi ini Menikah dengan Seorang Putri Bangsawan Pasai Yang dikenal dengan Julukan Putri Jumpa Dari perkawinan Seh Jamaluddin Shah Jalal Dengan Putri Jumpa ini Lahirlah Seh Ibrahim Al-Akbar Pada tahun 1373 Masehi Seh Ibrahim Al-Akbar pun Menikah dengan Putri Bangsawan Pasai Dan darinya Dia mendapatkan Seorang Putra Bernama Seh Maulana Ishak Seh Jamaluddin Shah Jalal Setelah berdiam Lama di Pasai Lantas melakukan Siar Islam Ke wilayah Campa Selepas dari Campa Dia menuju Majapahit Kepergiannya Ditemani adik kandungnya Seh Maulana Malik Ibrahim Pada tahun 1413 Masehi Seh Ibrahim Al-Akbar Lantas menyusul Ke Campa Dan diterima baik Dicampak oleh Raja Kautara Bong Taken Bahkan Dia lantas Dinikahkan Dengan Putri Sulung Raja Kautara Sandrawati Dari perkawinan itu Lahirlah Syed Ali Murtazil Syed Ali Rahmat Dan Siti Zainab Seperti diceritakan Di Muka Adik kandung Chandrawati Yaitu Amorowati Dinikahi oleh Bangsawan Majapahit Bre Kertabumi Raja Muda Yang berkedudukan Di Keling Masyarakat Masyarakat Muslim Jawa Mengenalnya Dengan gelar Susu Hunan Tandes Namun Kabar Keberadaan Seh Jamaluddin Sah Jalal Tidak juga Gunjung Yang didapatkan Oleh karenanya Seh Maulana Ishak Berdekat Mencari Keberadaan Kakeknya Yang sudah Rentak Ibu Kemajapahit Pada tahun 1441 Masehi Dia bertolak Dari Pasai Ke Jawa Dia Tiba di Pelabuhan Tuban Tanpa Tahu Kemana Tempat Yang harus Dituju Dia Terus Bergerak Ke arah Timur Sembari Terus Mencari Kabar Tentang Keberadaan Kakeknya Namun Hingga Menginjakkan Kaki Di Panarukan Kabar Tentang Kakeknya Tidak juga Gunjung Diperoleh Sepanjang Perjalanan Yang dilaluinya Tak lupa Dia Mensiarkan Islam Dia Lantas Lebih Dikenal Sebagai Syekh Wali Lanang Ketimbang Nama Aslinya Sendiri Di wilayah Panarukan Seh Wali Lanang Kebetulan Mendengar Sebuah Sayembara Yang Dikanangkan Oleh Adipati Belambangan Sayembara Itu Dibuat Karena Putri Adipati Menak Sembuyuh Yaitu Retno Dewi Sekar Gadu Tengah Dilanda Sakit Payah Wabah Penyakit Memang Tengah Melanda Belambangan Hingga Memasuki Purika Dipaten Menjangkiti Putri Sang Adipati Sendiri Kekhawatiran Merebak Meliputi Keluarga Kadipaten Belambangan Kekhawatiran Itu Memuncak Manakala Berbagai Usaha Untuk Menyembuhkan Sakit Sang Putri Tidak Juga Kunjung Membuahkan Hasil Pada Pada Akhirnya Adipati Menak Sembuyuh Membuat Sayembara Isi Sayembara Itu Adalah Barang Siapa Bisa Menyembuhkan Sakit Retno Dewi Sekar Dadu Jika Dia Lelaki Akan Dinikahkan Dengan Sang Putri Jika Dia Perempuan Akan Diangkat Sebagai Saudara Dari Sang Putri Seh Maulana Ishak Yang Berdiam Di Bukit Bentongan Kadipaten Panarukan Sebelah Utara Belambangan Mendengar Kabar Itu Dan Tertarik Untuk Ikut Diam Diam Selama Dipasai Dia Tekun Mempelajari Pengobatan India Yang Didapat Dari Ayahnya Seh Ibrahim Al-Akbar Selain Itu Diam Diam Dia Tekun Mempelajari Pengobatan Cina Dari Para Sinsi Yang Berdiam Di Pasai Juga Pengobatan Jawa Dari Para Tabib Jawa Yang Kerap Datang Kepasai Berbekal Kemampuan Itu Disamping Berbekal Doa-doa Khusus Yang Diperolehnya Dari Ayahnya Seh Maulana Ishak Nekat Mengikuti Sayembara Dia Meminta Waktu Selama Tujuh Hari Untuk Merawat Sang Putri Jika Sampai Batas Tujuh Hari Belum Juga Ada Perubahan Dia Akan Mundur Dari Sayembara Waktu Yang Diminta Oleh Orang Asing Satu-satunya Yang Mengikuti Sayembara Itu Disetujui Oleh Adipati Menak Sembuyu Selama Tujuh Hari Itu Diam-diam Melalui Beberapa Santrinya Dia Mendapat Laporan Bahwa Cara Hidup Masyarakat Belambangan Memang Terbilang Kotor Mereka Suka Membuang Sampah Sembarangan Tidak Terbiasa Mencuci Tangan Sebelum Maupun Sesudah Makan Buang Kotoran Sembarangan Di ladang Atau Tempat Rimbun Lainnya Bahkan Memakan Hewan-hewan Kotor Yang Sesungguhnya Rawan Penyakit Kebiasaan Ini Sangat Berbeda Dengan Kebiasaan Di Pusat Majapahit Yang Sudah Teratur Dan Tahu Akan Hidup Bersih Mengetahui Kenyataan Ini Seh Maulana Istat Menjadi Paham Pangkal Wabah Penyakit Yang Menyerang Belambangan Namun Apa Yang Bisa Dia Lakukan Untuk Mengubah Kebiasaan Buruk Itu Jika Usahanya Mengobati Retno Dewi Sekar Dadu Membuahkan Hasil Pastilah Apa Yang Dia Ucapkan Akan Didengar Oleh Masyarakat Belambangan Setiap Malam Seh Maulana Ishak Beserta Tujuh Santrinya Melakukan Solat Hajar Untuk Memohon Kesembuhan Bagir Nodewi Sekar Dadu Tepat Pada Malam Ketujuh Terdengar Sorak Kegirangan Dari Kamar Pribadi Sang Putri Selama Ini Demam Sang Putri Yang Sengaja Diobati Dengan Campuran Ramuan Dari Daun Tapak Liman Empu Temulawak Tanaman Sambiloto Seutuhnya Daun Mimba Daun Sendok Tanaman Katepan Seutuhnya Dan Tanaman Tempuyung Seutuhnya Ternyata Membuahkan Hasil Menggembirakan Sorak Kegirangan Terdengar 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 Dari Sana Karena Sang Putri Telah Bangkit Dari Peraduannya Dan Meminta Makan Malam Itu Seisi Purika Dipaten Segera Terang Benderang Karena Pelita-pelita Besar Yang Biasanya Hanya Dinyalakan Jika Ada Tamu Agung Berkunjung Langsung Disuluh Gamelan Mendadak Ditabuh Dan Para Pelayan Terbangun Semua Ikut Merayakan Kegembiraan Malam Itu Juga Seh Maulana Ishak Dipanjil Menghadap Oleh Adipati Menak Sembuyuh Dijampingi Patih Bajul Sengoro Sang Adipati Mengucapkan Rasa Terima Kasih Kepadanya Keesokan Harinya Seluruh Pejabat Diundang Kepasetban Kadipaten Untuk Menyaksikan Pengumuman Sang Adipati Bahwa Sayembara Dimenangi Oleh Seh Maulana Ishak Dan Sesuai Isi Sayembara Dia pun Segera Dinekahkan Dengan Retno Dewi Sekar Gadu Pernikahan Segera Dihelar Tidak Main-main Pestanya Digelar Selama 7 hari 7 malam Rakyat Ibu Kota Yang Tidak Terjangkiti Wabah Penyakit Berduyun-duyun Menghadiri Pesta Itu Berbagai Pertunjukan Digelar Kemeriahnya Meraya Dimana-mana Seusai Pesta Yang Luar Biasa Meriah Itu Barulah Seh Maulana Ishak Berani Memberikan Masukan Kepada Sang Adipati Mengenai Pola Hidup Masyarakat Belambangan Yang Genderung Kotor Masukannya Didengarkan Oleh Sang Adipati Dan Perintah Agar Menerapkan Pola Hidup Bersih Segera Diwajibkan Kepada Seluruh Penduduk Hanya Berselang Tiga Bulan Setelah Perintah Sang Adipati Dijalankan Wabah Penyakit Yang Melanda Belambangan Berangsur-angsur Sirna Betapa Gembira Rakyat Belambangan Mereka Menganggap Seh Maulana Ishak Adalah Sosok Sakti Yang Sengaja Datang Untuk Membantu Mereka Tersiar Kabar Kesegenap Pelosok Desa Bahwa Setelah Seh Maulana Ishak Datang Daging Ular Cacing Tikus Kecua Yang Sedianya Dihidangkan Dan Menjadi Santapan Rutin Penduduk Ibu Kota Belambangan Tiba-tiba Bisa Hidup Kembali Dan Lari Dari Meja Meja Hidangan Bahkan Tersiar Kabar Saat Menyembuhkan Retno Dewi Sekar Dadu Seh Maulana Ishak Hanya Cukup Meniup Kubun Kubunya Tujuh Kali Dan Sang Putri Langsung Sembuh Seketika Rakyat Desa Terkesima Mendengar Kisah-kisah Semacam Itu Dan Mereka Benar-benar Menganggap Seh Maulana Ishak Sebagai Sosok Yang Penuh Muzizat Namun Keharmonisan Itu Tidak Berlangsung Lama Manakala Retno Dewi Sekar Dadu Mengandung Terdengar Desas-desus Bahwa Nama Besar Adipati Menak Sembuyuh Kalah Pamor Dengan Seh Maulana Ishak Terlebih Lagi Seh Maulana Ishak Mengajak Seluruh Kerabat Kadipaten Belambangan Agar Memeluk Agama Islam Serta Merta Hal Itu Membuat Sang Adipati Murka Seh Maulana Ishak Diusir Dari Belambangan Para Pengagumnya Sangat Berasa Kehilangan Atas Kepergian Panutannya Seh Maulana Ishak Sendiri Sekeluarnya Dari Belambangan Lantas Lantas Menetap Di Bukit Petarom Wilayah Panarukan Namun Harapan Pengikutnya Yang ada Di Belambangan Kini Berganti Dan Jatuh Kepada Putra Kandungnya Yang Masih Berada Di Rahim Ibundanya Menyadari Itu Adipati Menak Sembuyuh Akhirnya Memutuskan Untuk Membuang Bayi Putra Seh Maulana Ishak Kelak Jika Sudah Lahir Dan Benar Manakala Bayi Baru Berusia 36 Hari Dia Kemudian Diberikan Kepada Abu Dulai Rok Seorang Nahkoda Anak Guah Nye Gede Binate Yang Kebetulan Jumnya Tengah Berlaguh Di Pelaguan Ulu Pampang Belambangan Bayi Itulah Yang Baru Saja Dilihat Oleh Seh Maulana Ishak Bayi Itu Kini Sudah Beranjak Menjadi Anak Yang Lucu Bernama Joko Samudro Atau Raten Paku Seh Maulana Ishak Diiringi Dua Pengikutnya Berjalan Ke Utara Arah Yang Hendak Dituju Adalah Leran Tempat Makam Seh Maulana Ibrahim Atau Susu Hunan Tangges Or Auka Ibrahim Mono Atau Atau Dua